. Sebentar lagi kita akan menyambut tahun 2021 sebagai tahun baru, terdapat ramalan mengerikan mengenai tahun 2021 oleh paranormal kejawen yaitu Mba Yu. Mba Yu mengungkapkan jika akan banyak terjadi fenomena-fenomena alam yang akan melanda tanah air di tahun 2021, selain itu juga terdapat selebriti tanah air yang juga akan tersandung banyak kasus. Berikut ramalan mengerikan tahun 2021 oleh paranormal kejawen yaitu Mba Yu, diantaranya sebagai berikut. Namun sebelum kita lanjut, mari luangkan waktu sejenak untuk mensupport channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terjadinya gunung meletus, bahkan gunung yang tidak aktif menjadi aktif dan mengeluarkan erupsi. Terjadinya banjir karena pori-pori tanah tak lagi sanggup menampung debit air. Fenomena langit terbelah yang terlihat sangat menakutkan. Bencana pandemi COVID-19 tidak akan bisa berakhir, dan akan terus berada dalam kehidupan sebagai bagian dari pergantian peradaban. Terjadinya luapan air laut ke darat yang juga disertai dengan gempa bumi. Banyak selebritis yang tersandung kasus narkoba. Kasus prostitusi akan meningkat. Kasus kejahatan atau kriminal akan meningkat. Politik akan memanas. Terdapat artis wanita yang kebal hukum, namun di 2021 dia akan berakhir dalam penjara. Terdapat pernikahan oleh artis berinisial V, yang akan menikahi seorang janda pada tahun 2021. Insiden pesawat dengan lambang warna merah dan biru yang bermasalah, hingga menimbulkan korban jiwa yang akan terjadi pada pertengahan tahun sebelum bulan Juli. Insiden kapal yang bertabrakan hingga menimbulkan kebakaran hebat, serta korban jiwa dan terdapat salah satu tokoh dalam kapal tersebut, akan terjadi sebelum bulan November tahun 2021. Terdapat artis baru yang akan mendobrak dunia musik. Terdapat artis pelawak senior dengan inisial O akan meninggal. Terdapat kasus pembunuhan yang direncanakan oleh seorang tokoh. Terdapat kasus perselingkuhan para artis. Kasus LGBT akan meningkat. Banyak settingan dan gimmick dalam dunia hiburan. Terdapat artis muda dengan inisial SM, meninggal karena overdosis. Bayu mengungkapkan jika ramalan tersebut bukan bermaksud untuk menakuti masyarakat, namun hanya sebagai peringatan agar masyarakat tetap senantiasa waspada. Terdapat artis yang dius 첨up tersebut senantiasa. Namun hanya lagi seorang yang może mengat、 menembakkan jika ramalan tersebut bukan FYFA. Terima kasih. Terima kasih telah menonton